Ya nampak ini kita melewati jembatan Sayidan teman-teman Kita akan coba masuk ke kiri Jalan Mas Suharto kemudian kita akan berbelok kiri lagi Kita masuk di depan itu ada bangunan Bertuliskan tempat mana apa ya Semoga terlihat dari kamera Itu adalah SMA Negeri 3 Sekarang kita berada di kawasan kampus UNJ Sebelah kanan kiri ini ya Kawasan Universitas Negeri Yogyakarta Jadi berdekatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel The Daily Drive Ya teman-teman kali ini kita akan motoran Sekarang posisi siang hari Kukul setengah 12 siang ya Kita tadi start awal dari perempatan Gontomanan Ya nampak ini kita melewati jembatan Sayidan teman-teman Kita akan coba masuk ke kiri Kita sekarang berada di jalan jagalan ya teman-teman ya Oke sebelum video ini kita lanjutkan Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe Bisa subscribe channel The Daily Trip Like dan share video ini sebanyak-banyaknya Agar channel The Daily Trip bisa terus memberikan informasi-informasi Mengenai perjalanan secara virtual di Jogja dan sekitarnya Oke teman-teman Ini sekarang kita masih berada di jalan jagalan Ini banyak sekali disini jual ayam goreng ya teman-teman ya Jalan jagalan ini ya Kita sekarang menghadap ke arah utara teman-teman Jadi di jalan jagalan ini memang banyak sekali jual ayam Makanya namanya jagalan ya Jadi jagal ayam Ya mungkin seperti itu ya Ini di jalan jagalan Ini jalannya untuk kendaraan roda empat searah ya teman-teman ya Hanya boleh dari utara ke selatan kalau untuk roda empat Tapi kalau untuk roda dua boleh dua arah Oke sekarang di depannya ada rumah susun atau pemukiman krusun awa ya Di daerah sini ya teman-teman ya Oke kita berbelok ke kanan Dan kita akan langsung berbelok ke kiri Nah ini kawasan kampung Juminahan ya Dan kita masuk di jalan Tegal Panggung teman-teman Mungkin teman-teman yang pernah tinggal di Jogja Tahu ya jalan-jalan ini Ini termasuk jalur alternatif ya Karena memang bukan termasuk jalan utama ini Tapi rame cukup rame yang lewat sini ya teman-teman ya Ya ini kita masih di jalan Tegal Panggung Mengadap ke arah utara teman-teman Oke Ini Kalau masuk gang sebelah Sebelah mana ya Oh masih depan lagi teman-teman Nah ini sebelah kiri ini ada jual toko alat pancing Itu udah lama banget ya tokonya ya Di jalan Tegal Panggung Ya kita keluar lagi Ini di Di daerah Tukangan ya teman-teman ya Dan kita berada di jalan Mas Suharto Kemudian kita akan berbelok kiri lagi Ya Kita masuk di jalan Tukangan nih teman-teman Nah di jalan Tukangan nanti di depan ada Ini ada Warung Warung Es Es campur Sebelah kiri ya Ini Nah ini yang saya maksud tadi Kalau masuk ke gang kanan ini Ini keluar Nanti Melewati Pasar Lempuyangan teman-teman Nah ini sebelah kanan nih ya Oke kita lanjut Masih Menuju ke arah utara Nah ini teman-teman Untuk es campurnya nih Es campur murni 78 Nah ini ya Mungkin teman-teman juga tahu Itu kalau Pas dari satu minggu rame banget Oke Sekarang kita Masuk di persimpangan Antara jalan Lempuyangan Dengan jalan Tukangan ya Nah ini Di belah kanan tuh Itu teman-teman Itu adalah Stasiun Lempuyangan ya Ya Kita masuk di jalan Emplacement Lempuyangan Kondisinya Dan situasinya Seperti ini Mungkin Masih sama ya Tidak jauh beda Dengan Sebelum-sebelumnya Daerah sini Oke Nah ini Adalah Balayasa nih Rail kereta apinya nih Jadi rail kereta api Yang melewati rumah-rumah penduduk Tapi memang Keretanya cuman buat Ini ya Railnya cuman buat Lewat kereta api Yang langsiran ya Teman-teman ya Untuk maintenance Oke Di depan nih Ada tembok tinggi Itu adalah Stadion Kri Dosono Teman-teman Nah ini ya Kita akan memutari Stadion Kri Dosono Ini sebelah kiri ada Cafe Legend Oke Antri Mobil mau nyebrang Kemudian Di sebelah kanan nih Di area Kawasan Stadion Kri Dosono Ada Soto Pak Solek Itu Soto Daging ya Kemudian Di belah kanan nih Ada kolam renang Umbang Tirto Tadion Kri Dosono Ya di depan itu Ada bangunan Bertuliskan Padmanabe ya Semoga terlihat Dari kamera Nah itu adalah SMA Negeri 3 Yogyakarta Atau Di sebelah kiri ini Yang Pak Gerijo Itu adalah SMP Negeri 5 Yogyakarta Teman-teman Ya ini Di depan ini ada Monumen Serbuan Kota Baru 7 Oktober 1945 Ini sudah Juga ada Di sini Ini adalah Komplek Perumahan Angkatan Darat Sepertinya ya Kemudian Sebelah kiri ini SMA Bob Kri 1 Atau SMA Bosa Jogja Ya kita lurus Kita masih Penghadap Ke arah timur Teman-teman Oke di sebelah kiri Ini ada Bangunan tinggi Adalah Salah satu gedung Dari Universitas Kristen Duta Wacana UKDW Ya kita Berbelok Ke kiri ya Kiri wajib langsung Tapi perhatikan Di kanan ya Karena Biasanya Lampu hijau Yang sebelah kanan Oke teman-teman Kita sekarang Masuk di jalan Wahidin Sudirujodo Ya sebelah kiri ini ya Kawasan kampus UKDW Kita sekarang Menghadap ke Arah utara Teman-teman Beginilah situasi Dan kondisi Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirujodo Ini sebelah kiri Adalah Area Dari rumah sakit Betesda Yang sebelah Barat ya Teman-teman Oke di depan Sudah terlihat Ini traffic light Perempatan Galeria Mall Nah ini ya Kalau ke kiri Ke arah Tugu Jogja Kemudian Kalau ke kanan Itu jalan searah Itu masuk ke jalan Kurib Sumarjo Kita lurus ya Nah ini sebelah kiri Ini Gramedia Galeria Mall Teman-teman Ini sekarang Kita masuk di jalan Profesor Yohanes Sebelah kiri ini ada Hub Butik Hotel Ini jalannya searah ya Sekarang teman-teman ya Dulu Mungkin teman-teman yang Sudah lama Nggak ke Jogja Ini dulu jalannya Dua arah memang Cuma sekarang Dibuat satu arah Dari Selatan ke utara Oke Ini ada hotel Namanya Karani Hotel Beginilah situasi Jalan Profesor Yohanes Sekarang teman-teman Semoga Teman-teman yang pernah Tinggal di Jogja Bisa mengingat-ingat Kembali ya Apa mungkin Ada yang beda Dari Kawasan ini Semoga Informasi ini Bermanfaat Untuk teman-teman semua Yang nonton Video Dari The Daily Trip Oke Sekarang kita Berada di Perempatan Sagan Teman-teman Ya itu Di depan tuh Mungkin teman-teman Tahu juga Itu jual Pigura-pigura ya Yang ada di Perempatan Sagan Ini ya Oke Kita akan Berbelok ke kanan Itu tadi Kalau lurus Perempatan Sagan Kalau lurus Itu masuk ke Kawasan Bulupat UGM Nah sebelah kiri Ini ada MMUGM Hotel Lalu ada Bangunan tinggi Ya Porta Hotel Ya By Ambaruk Mall Oke Kita sekarang Mengarah ke arah Timur Teman-teman Dan terlihat Itu adalah Traffic light Perempatan Samirono Ya Kita lanjut Oke Kita akan Berbelok ke kiri Kita mau masuk Melalui Kawasan Universitas Negeri Yogyakarta Teman-teman Kita berbelok ke kiri Ini disebelah kiri Ada Kulineran Ada Kuliner Bakso Pajero Nah ini rame banget juga nih Kalau hari Sabtu Minggu Rame penuh Nah kemudian Disini Sebelah kanan Ada Stadion Atletik Universitas Negeri Yogyakarta Ya sekarang kita Berada di Kawasan Kampus UNY Sebelah kanan Kiri ini ya Kawasan Universitas Negeri Yogyakarta Jadi berdekatan Dengan Kawasan kampus Universitas Gajah Mada Oke Beginilah situasi Dan kondisi Mungkin teman-teman Yang dulu pernah Kuliah di UNY Mengingat-ingat Kembali jalan sini Ya teman-teman Oke Kita lanjut Ini Ini Mungkin Nggak Begitu rame ya Karena Ini kayaknya Jam Jam kuliah nih Jam masuk kuliah Jadi Nggak begitu rame Teman-teman Oke Kita ngikutin Jalan ini Kita nanti Akan keluar Di Jalan Gejayan Atau Jalan Apandi Teman-teman Nah ini Masih Masuk Kawasan Universitas Negeri Yogyakarta Teman-teman Oke Kita belok Kanan Ya Sebelah kanannya Adalah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNY Kemudian Oh ya Kanan-kiri Sama ya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta Jadi selain Fakultas Yang mengenai Keburuan Juga ada Fakultas-fakultas Lain ya Di UNY ini Disini banyak sekali Tempat kuliner Karena memang Dekat dengan kampus Terus kemudian Juga banyak sekali Kos-kosan Teman-teman Ya Kita lurus Nah itu Di depan Sudah terlihat Itu adalah Jalan Apandi Kita keluar Dari Jalan ini Kawasan UNY Oke Kita sudah di Jalan Apandi Atau Jalan Kejayan Kita sekarang Mengarah Ke Arah Utara Oke teman-teman Mungkin Cukup sekian Video dari Bedali Trip Kita tadi Motoran Saat awal Dari Perempatan Bondomanan Kita sampai Di Salam Salam sehat Salam sehat selalu Tetap semangat Dedali Trip Amit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax